Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin Oke, kelas, today we are going to learn about grammar The grammar is S plus adjective plus S Grammar di sini kita gunakan untuk comparing something Membandingkan suatu benda, baik itu benda hidup ataupun benda yang mati Yang memiliki sifat atau karakter yang sama Oke, now look at the page 26 There are some examples for using of this grammar Oke, first, that candidate is as green as the lip it sits on Tonggeret itu sehijau daun yang dihinggapinya Jadi, warna dari si tonggeret dengan daun yang dihinggapi sama Next, that butterfly is not as pretty as the blue one Butterfly itu atau kupu-kupu itu tidak secantik yang berwarna biru Poison that frogs are as dangerous as some snakes Bisa dari jenis katak yang disebut katak panah itu Sama berbahayanya dengan bisa dari beberapa ular Oke, for using this grammar don't forget you have to use the to be Jadi, sebelum menggunakan S plus S, sebelumnya kalian harus menggunakan to be dari subjek kata tersebut Oke, class, now open your workbook on page 17 We are going to complete the sentences using the words Cute, dangerous, fast, free, and soft Number one, a predator must be as fast as its prey Sang pemangsa atau seekor pemangsa harus secepat buruannya atau mangsanya Number two, some insects can be as green as a leaf Beberapa serangga bisa saja Sehijau seperti daun Hijaunya sama persis dengan daun untuk kamuflase Number three, the bite of a spider can be as dangerous as the bite of a snake Gigitan dari seekor laba-laba bisa sebahaya Atau bahayanya bisa sama dengan gigitan dari seekor pulau Number four, the fur of a fox is as soft as a cat's fur Bulu dari seekor rubah itu selembut bulu kucing Number five, I think a deer is as cute as a dog Kurasa seekor rusa itu selucu seekor anjing Oke guys, now look at point nine on page 17 on your workbook We are going to fill this exercise together Ya, jadi kita akan mengisi hatihan ini bersama-sama Number one, the walk of a duck is as funny as a turtle's walk Cara jalan dari seekor bebek itu selucu atau sama lucunya dengan cara jalan kura-kura Now, number two, the wool of an alpaka is as soft as a sheep's wool Kain wool atau benang wool dari alpaka itu selembut seperti kain wool yang berasal dari domba Number three, jaguar is as dangerous as a cougar Jaguar itu sebahaya atau sama bahayanya dengan seekor puma Number four, predator can be as camouflage as its prey Pemangsa atau pemburu dapat berkamuflase atau menyamar sebagai mangsanya Number five, a bee sting as fainful as a swift sting Sengatan lebah sama sakitnya dengan sengatan tawon Let's now look at point 10 on page 18 on your workbook Complete the sentences We have to complete the sentences using the words above Kita akan melengkapi kalimat yang di bawah gambar Menggunakan kata-kata yang ada di box yang di atas Yang pertama, attack What's the meaning of attack? K, attack itu artinya Menyerang Avoid Artinya avoid apa? Menghindar Confuse Artinya Bingung Defense Artinya apa? Bertahan Escape Artinya Kabur Atau melarikan diri Ok, now look at number one A bird goes under the water to bla 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 and attacking predator Seekor burung terbang atau pergi ke bawah air untuk bla 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 Dari serangan mangsa Pemangsa Ngapain burung kira-kira kalau bersembunyi seperti itu? Dia kabur Supaya tidak diserang oleh mangsa Oleh pemangsanya ya Bukan mangsa Tapi pemangsa So the answer is Yes, you are right The answer is Escape A bird goes on the water To escape And taking predator Number three Look at the picture first There are zebra Ada dua zebra disitu Yang pertama Dia sedang Akan menendang Teman zebra yang lainnya Dan yang satu Menghindari Kendangan Zebra temannya tersebut Zebra moves its head To bla 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 The kick of another zebra Untuk apa sih Zebranya satu begini Memalingkan Untuk Menghindar Kendang Betul Seekor zebra Memalingkan Kepalanya Untuk Menghindari Kendangan Dari Zebra Yang lain So the answer is Avoid Yes, you are right Zebra moves its head To avoid The kick of another Zebra Yes, you are right Now Number three Look at The picture There are three lions Bla 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 Sedang apakah Singa-singa Di sana Ya Di sana Sedang menyerbu Atau menyerang So the lions Attack Le bla bla Beberapa singa Sedang Menyerang Seekor Kerbau Untuk Dijadikan Mangsa Now Number four Look at Number four Disitu Ada Seperti ada Percakapan Antara Penguin Dan juga Seal Seal itu Nanjing laut A penguin Turns to Bla 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 The nest From Seal A penguin Saya ekor penguin Sedang Defend Ya The answer is Defend Sedang mempertahankan Sarangnya Dari si Kuda laut Eh kuda laut Dari si Anjing laut Tersebut Maaf ya Salah kelas Number five Fish swim In a circle Around a hungry Seal To Bla 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 Eat Ada Anjing laut Di sana Lalu Tiba-tiba Segrombolan Ikan Berenang Mengelilingi Anjing laut Kenapa Si anjing laut Ini dibuat Supaya Supaya Bingung Atau Pusing Dialihkan Perhatiannya Jadi What's the answer For number five What do you think Okay Number five The answer is Confused Fish Si ikan Fish swim In a circle In a circle Around a hungry Seal To Can Busy Ikan-ikan ini Berkenang Mengelilingi Si anjing laut Supaya Membuatnya Bingung Kenapa Supaya Dia tidak Jadi Memakan Ikan-ikan Tersebut Number six A baby Seekor bayi rusak Bersembunyi Di rumputan Untuk Menghindari Predator Atau Pemangsa That's The answer Of The question Itu adalah Semua Jawaban Dari Pertanyaan-pertanyaan Yang ada Di poin Sepuluh Okay guys Now it's time To me To give you The task Of the day Now look At point Eleven On your Workbook Page Nineteen You have To do The puzzle And find The hidden words Jadi kalian Lengkapi Teka-teki Yang ada Di sana Dengan clue Pertanyaan Nomor satu Sampai dengan Sembilan Tapi Before you fill The puzzle You have to find The meaning Of the words In a box Jadi kalian Harus cari tahu Dulu Makna Atau arti Dari Kata-kata Yang ada Di Box tersebut Lalu kalian Isikan Kedalam Teka-tekinya Sesudah itu Kalian harus cari The hidden words Yang ada di Kortak Dari atas Sampai bawah Kalian cari tahu Apa Itu The hidden words Kalian kerjakan Sebelumnya ingat Artikan dulu Sesudah Artikan Kalian isi Teka-tekinya Kalian Mengkapi Kalimatnya Yang ada di Nomor satu Sampai sedang Boleh Atau langsung Isi ke Teka-tekinya Boleh Kalau sudah Selesai Fotokan Lalu kirim Ke guru Bahasa Inggris Kalian Misran Misin Atau Mis Nina Oke Kalau ada Pertanyaan If you have Any question Send your Message to me Ya Jangan lupa Kirim Pesan kalian Ke Mis Atau Misin Boleh Atau Mis Nina Kalau ada Tugas Oke Guys Oke That's it for today Kita Jangan lupa Kita Jangan lupa Kita Jangan lupa Kita Jangan lupa Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Kita Jadi Bisa Mengenai Banyak Beraneka Bidang Ilmu Karena Jasa Bapak Dan Ibu